hai 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 teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel hogar dan tutorial di video kali ini gua akan ngasih tutorial ke kalian cara naik MRT terbaru dari stasiun dukung atas menuju ke stasiun Senayan Oke ini gue udah ada di depan pintu masuk dari stasiun seperti di bawah atas apa aja syarat masuknya simak terus di video ini sampai akhir jangan di skip yang pertama kalian harus buka aplikasi peduli lindungi di handphone kalian scan barcode dan tunjukkan hasil check-in ke petugas yang ada di depan ini dan kalian harus sudah vaksin minimal dosis pertama di depan ini ada pemeriksaan tas ya jadi tas kita harus diperiksa sebelum memasuki dari stasiun MRT selanjutnya siapkan kartu bank kalian dan tempelkan di gate sampai getnya terbuka kalian bisa gunakan kartu bank seperti e-money flash krizi tapi khas dari BNI kartu MRT dan juga bisa menggunakan kartu Jacklingko untuk sampai di peran MRT kalian harus turun satu lantai lagi dan akhirnya kita udah sampai ya di depan peran MRT tempat kita nunggu keretanya di depan gue ini ada tulisannya ya ke Lebak Bulus Grab jadi nanti kereta yang ada di depan gue ini akan menuju ke stasiun akhir Lebak Bulus Grab dan nanti akan melewati stasiun Senayan pastikan kalian enggak salah naik ya kereta akan datang tiap 10 menit sekali di jam normal dan 5 menit sekali di jam sibuk jadi cepat banget ya Oke keretanya udah datang ya dan gue akan siap-siap buat naik ke dalam keretanya sebelum memasuki MRT kita harus mempersilahkan dulu ya buat yang mau keluar terlebih dahulu hari ini lumayan rame jadi kita enggak ke bagian tempat duduk jadi mau nggak mau kita harus berdiri di sini selama di dalam kereta kita juga enggak boleh berbicara ya baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon kita juga dilarang makan dan minum selama ada di dalam rangkaian kereta segedar informasi aja untuk naiknya marti kalian tuh satu orang wajib menggunakan satu kartu jadi enggak bisa buat rame-rame ya dan sampai juga akhirnya kita di stasiun Senayan langsung aja kita keluar untuk keluar dari stasiun MRT kita harus naik dua lantai ke atas karena sekarang kita ada di jalur bawah tanah selanjutnya siapkan kartu bank kalian dan tempelkan di gate sampai getnya terbuka disini ada banyak banget ya pintu keluar kalian bisa pilih pintu keluar yang kalian inginkan kalau jangan bingung kalian juga bisa bertanya ke petugas yang ada di sana dan sampai juga akhirnya kita di luar dan di depan itu kita langsung terhubung dengan JPO Senayan dan diarah sebaliknya kalian akan terhubung dengan JPO GPK Oke thank you banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini tutorial naik MRT terbaru dari stasiun MRT diku atas menuju ke stasiun MRT Senayan mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat ya buat kalian dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati